Oke, selamat datang kembali di channel saya Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke, langsung saja Jadi kali ini teman-teman Sangat menarik ya dengan baby doge ya Karena gak tau ini pembakaran terpaksa atau gimana Tapi intinya ini dari komunitas teman-teman ya Ini dari komunitas ya Patut kita apresiasi ya Dan acungi jempol teman-teman Yang memang benar-benar niat ya Komunitas dan developer ya Dan semua pengurus di baby doge Ingin baby doge segera terbang ya Minimal di 2023 ini Ada perbaikan harga yang signifikan di baby doge teman-teman ya Oke, kita langsung bahas teman-teman Sekali lagi Dior teman-teman ya Karena agak sensitif juga ya Dan gunakan uang anda sebijak-bijak mungkin ya Kalaupun ada yang menyerah ke baby doge ya Saya sarankan berpikirlah untuk jangka panjang ya Untuk baby doge Jangan kalian lihat berita ini Tiba-tiba kalian beli banyak-banyak ya Dan berharap cuan minggu depan ya Saya gak sarankan seperti itu ya Memang segala kemungkinan bisa terjadi Tetapi kita pakai otak juga gitu loh Oke, komunitas baby doge membakar 3,3 triliun ya Sorry, bukan 3,3 33 triliun koin ya Dalam 24 jam tanpa membakar portal Wow Sepatut diapresiasi ya Perjuangan yang Tidak ada tara lah ya Untuk komunitas ya Jadi Untuk orang yang mengatakan Semua holder di baby doge Sorry Untuk Semua food yang mengatakan Beberapa Holder baby doge Itu bot dan lain-lain ya Inilah buktinya Masa bot bisa bakar token Kira-kira seperti itu teman-teman ya Oke, biar lebih jelas kita langsung bahas teman-teman Disini portal pembakaran akan mempercepat pembakaran baby doge ya Dengan memberi insentif kepada pengguna Untuk membakar token ya Komunitas baby doge terus mempertahankan kampanye pembakaran proyek Karena lebih dari 33 triliun token baru-baru ini dibakar dalam 24 jam teman-teman Wow Oke, membawa proyek selangkah lebih dekat ya Untuk mencapai tujuannya mengurangi total pasokan token ya secara drastis ya Sebagai cara untuk memberikan dukungan untuk nilai intrinsiknya teman-teman Pembakaran ini telah mengalami peningkatan meskipun portal pembakaran khusus belum diluncurkan Sekarang kalau kita berbicara let's say 410 kwadralian teman-teman Dan sudah bukan 420 lagi ya Sudah berkurang Jadi kalau kita berbicara 10 kali lagi ya sudah 300 ya Yang penting rajin bakar Rajin bakar 33 triliun token ya Rajin bakar 33 triliun token Oh sorry bukan 10 kali teman-teman Ya boleh sih 10 kali ya per minggu atau per bulan gitu ya Ini akan signifikan karena Total supply nya kwadralion teman-teman ya Ini sangat-sangat banyak Itu kenapa selalu saya katakan Tetap jangka panjang untuk Baby Doge Jangan pernah berharap singkat ya Kira-kira seperti itu Oke Tadi mana ya komunitas Baby Doge ya terus mempertahankan keamanan pembakaran proyek Karena lebih dari 33 triliun token baru-baru yang dibakar dalam 24 jam teman-teman Membawa proyek selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuannya Mengurangi total pasokan token secara drastis ya Sebagai cara untuk memberikan dukungan untuk nilai intrinsiknya Pembakaran telah mengalami peningkatan meskipun portal pembakaran khusus belum diluncurkan ya Di sini perkembangan tersebut ya disorot oleh Burn Baby Doge ya Alat analitik Twitter berbasis komunitas yang didedikasikan ya Untuk melacak statistik ya dari Baby Doge Termasuk pembakaran ya Di pegangan Twitter Baby Doge resmi ya Lebih lanjut meminta perhatian dan pengembangan Menunjukkan bahwa pembakaran tetap dipertahankan Bahkan ketika portal pembakaran belum diluncurkan Ya semoga saja teman-teman ya Tetap dipertahankan buat para developer Baby Doge teman-teman Dan buat komunitas ya tetap kompak selalu lah Jangan sampai kita dibilang buat ya Karena saya juga bagian dari Baby Doge Army ya Kira-kira begitu teman-teman Tapi sekali lagi walaupun ini berita baik teman-teman ya Ini berita baik untuk jangka panjang kita dapat wacara baru lagi ya Minimal angin segar teman-teman dari Baby Doge Itu kenapa saya bilang tetap dior Jangan sudah ada berita bagus gini terus kalian juga langsung Apa ya panas ya terus beli-beli-beli gitu loh teman-teman ya Tetap jangka panjang untuk Baby Doge Dan kalian sudah bisa track teman-teman ya Karena sudah ada di sini teman-teman Untuk pembakarannya dan ini langsung dari Baby Doge Swipe teman-teman .com ya Dari akun resmi ya Jadi ini bukan fake ya Ini bukan bot Ini benar terjadi teman-teman Selain itu data dari CryptoEye teman-teman Platform Analytic Cryptocurrency Mengungkapkan bahwa 699,5 triliun token telah dibakar ya Dalam sebulan terakhir Wow ini besar sekali teman-teman Tapi kembali lagi ya Supply-nya juga gede ya Untuk Baby Doge ini ya Karena kuadraliun Sedangkan pembakaran di sini teman-teman Hanya triliun ya Oke dengan 100,3 triliun dibakar dalam seminggu terakhir Total pembakaran ya Kumulatif sekarang mencapai 201,3 kuadraliun token teman-teman ya 201,3 kuadraliun ya Jadi total yang sudah dibakar saat ini untuk Baby Doge ya Hampir setengah ya Bisa dibilang 40%, 45% sorry 45% dari 400, sorry 47 ya Dari total pasokan 420 kuadraliun Ini sangat bagus sih teman-teman ya Tapi sekali lagi ini tidak bisa apa ya Kenaikan tetap terjadi teman-teman ya Tapi kalau untuk signifikan ke Kita berbicara gak usah 1 rupiah ya Kita berbicara 0,1 rupiah lah ya Jadi 1 rupiah dibagi 10 ya 0,1 rupiah ini masih sangat-sangat susah dijangkau ya Jika Apa namanya Supply ya Masih Bertema kuadraliun teman-teman ya Ini sangat susah teman-teman Itu kenapa dari awal tadi saya bilang ya Tetap jangka panjang untuk Baby Doge ya Meskipun ada peningkatan dalam transaksi pembakaran ya Komunitas percaya perlu mempercepat laju pembakaran Untuk memastikan pasokan berkurang secara signifikan Untuk tujuan ini ya Tim pengembang proyek mengusulkan ide portal pembakaran Baby Doge Khusus di mana anggota komunitas Dapat membakar token mereka Dan menerima insentif ya Untuk melakukannya Nah Itu pun komunitas sudah mulai agak Gimana ya Agak meminta sesuatu jika membakar ya Atau insentif ya Kita berbicara untuk sekarang saja lah ya Untuk Bandingkan dengan Siba ya Tapi kita berbicara Supply teman-teman Siba ya Siba Inu itu cuma 1 kuadraliun Jadi kalau bisa dibilang ya Sisa dari 420 ini kan tinggal sekitar 219 lah ya Tinggal 219 Jadi supply untuk awal-awal teman-teman ya Beda ratusan kali lipat dengan Siba Jadi untuk 1 rupiah Saya rasa masih sangat-sangat berat untuk Baby Doge Ini kita berbicara realistis teman-teman ya Tetapi sekali lagi ya Di cryptocurrency apa sih yang gak mungkin ya Itu kenapa saya bilang Sekali lagi buat kalian semua tetap Dior ya Berusaha untuk jangka panjang di Baby Doge ya Dan gak usah terlalu banyak juga ya Untuk di Baby Doge Karena ini masih sangat-sangat jauh harganya ya Karena supply-nya tinggi ya Kira-kira seperti itu Menurut kalian seperti apa teman-teman ya Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya Tapi kalau kalian mau bertanya sekali lagi ke saya Bang Bisa gak saya masuk Baby Doge saat sekarang Bisa teman-teman ya Bisa karena dia masih murah Ya kan Tapi kalau kalian bertanya lagi Bisa gak saya masuk 5.000 dolar ya Bisa gak saya masuk 1.000 dolar Saya gak sarankan ya Saya lebih sarankan kalian Kalau menyerok Baby Doge Untuk saat ini ya 100 dolar ya Untuk jangka panjang ya Untuknya let's say 2-3 tahun Kira-kira seperti itu Oke kira-kira sampai disini teman-teman Semoga bermanfaat Semoga sehat dan sukses terus Buat kalian semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya